Hai gue lupa itu judulnya apa sampai bener-bener tapi gue masih inget kalau nggak salah anak yang jadi anakku tuh Penty Penty itu papa nggak pantai berjaya jangan pernah ajarin papa karena seharusnya kamu lah yang belajar banyak sama papa istri sedang hamil hamil besar saatnya melahirkan memang gue saat itu lagi dikasih judul yang tuyul-tuyul gitu sama-sama Feby istri suami-istri sama Feby dan gue ngetawain gue deh ada temi siapa temi itu sampai nyanyi begini hei penyanyi tua hei penyanyi tua ini baru namanya bisnis week orang masih pada tahu deh itu bapak-bapak yang galak nyiksa istri jual anak kayak begitu itu beda banget lama pribadi gue lu tahu adegan lu paling ekstrim selama jadi tokoh Jalatau yang paling banget lu aduh ekstrim banget sebenarnya bukan ekstrim sih Dal yang bener-bener jahat banget Oh paling-paling jahat banget dah semuanya jahat dah iya kan ada yang paling parah ntar lo mau jabat siapa tuh siapa gitu aduh gue sampai ada gue lupa itu judulnya apa sampai bener-bener tapi gue masih inget kalau nggak salah anak yang jadi anakku tuh panty panty tuh mungkin panty masih inget kalian tah judulnya apa atau gimana itu gua siksa sampai sorry gue jual gitu ya udah enggak sakit lo banget gue sampe amit 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 gue gitu loh ada itu ya atau gue ingetnya sama ratu juga kan lo jual juga itu Iya sama ratu kan sama gua juga main iya kan wah akhirnya lo dibunuh tuh sama seratu eh jadikan laki-laki keparang ini bahan bakar api neraka kumpulkan diambil sama setan dan iblis di neraka mu Tuhan sampai sampai ada yang apa ya samar tiada pernah itu yaitu mister wang situ harus gua gara-gara dia waktu sama temi lah gua enggak setuju sama hubungan mereka tuh satu di di kamarnya kamar-kamar itu gua siksa pakai sabuk sabuk ikat pinggang lari-lari di tengah kamar itu sampai keluar kamar turun ke bawah dengan rantai yang begitu rumahnya kan Astagfirullahaladzim juga lah jangan gitulah kadang-kadang memang suka berkentangan sih tapi ya itulah mungkin menghendak sih sebenarnya makanya gue jadi image bapak-bapak jahat padahal aslinya nggak ya iya 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 bang menurut lo nih syuting di Genta Buana tuh seperti apa sih bang Genta Buana itu beda Genta Buana ini ini pribadi ya pribadi gua artinya sebagai pekerja bisa dikatakan pekerja seni atau pekerja memang kita bergelut di dunia seni peran seperti ini Genta itu bener-bener jadi guru jadi guru itu itu gua pribadi entahlah kalau teman-teman yang lain tapi gua rasa ada beberapa diantara mereka juga yang setuju dalam artian jadi guru mereka itu bikin dari yang namanya preparing persiapan sampai semua kalau casting yaitu tadi semua pemain tuh harus siap jadi siapa jadi tokoh apapun itu mereka harus siap kembali ke sutradara mereka yang meracik dan disini kita juga pemain juga harus bener-bener total harus bener-bener out gitu kan ditambah lagi penggarapannya cara penggarapan mereka cara penggarapan mereka itu itu kayak semacam ada SOP deh Dal kayaknya Dal bikin digenta tuh nggak bisa loh kayak begini nggak bisa loh asal itu harus begini kan sering banget kita ketemu ritik gitu kan lebih tepat gini yang menjadi SOP jadi awalnya tuh gini Bang seluruh sutradara itu diundang ke kantor ya disuruh nonton India ya saya mau begini 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 India nya India tahun 80-an ya bukan India India tahun 80-an jadul adalah satu sutradara ternyata yang jadinya bagus wangci ya wangci bagus nih wangci udah bagus jadi nih jadi semua sutradara suruh kibatnya ke wangci jadi patokan jadi patokan jadi yang menjadi semacam SOP lah kalau teman-teman ilmunya adalah disitu artinya kita sebagai pemain itu itu bener-bener di-direct bener-bener diarahkan bagaimana kita ber-acting gitu kan dan juga kita bisa lihat hasilnya di luar oh lu lebay atau apa ya ya ini 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 film gitu kan terus lagi hasil penggarap pun juga memang beda beda karena disitu kita lihat gambar yang bergerak atau memang lebih dinamis gitu kan oh iya kayak di judul ini nih yes iya kan mudah-mudahan insya Allah jadi memang yang anak aja di terakhir aja ngobrol deh tentang project ini deh pokoknya keren banget deh gue mau ngajakin sedikit nostalgia nih ada kan kita ada ada judul yang kita pernah bareng banyak-banyak ya kan yang sama si email ya kasih tak sampai tapi kayaknya kurang cun ya kurang asik kalau kita nggak sedikit terkeadegan adegan ikonik di FTV gitu oke bang and action memang sudah sepantasnya kalian menjadi pembantu buang jauh-jauh mimpi kalian untuk menjadi orang kaya apa papa nggak pantas berjalan-jalan jangan pernah ajarin papa karena seharusnya kamu lah yang belajar banyak sama papa kalian ini memang pantas untuk dihina kalian hanya orang miskin yang berhayal untuk menjadi orang kaya naca dong naca tapi dia lagi itu masih netel ya bang ya luar biasa luar biasa itu 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 urat-urat keluar semua kalau udah kayak gitu tuh kalian ini memang pantas untuk dihina kalian hanya orang rendahan yang bermimpi untuk menjadi orang kaya ngaca dong ngaca tapi dialog itu masih netel ya bang ya salah satu judul yang memang selalu gua inget-inget ya bener gak sih dialognya seperti itu iya bener ya bener iya ya artinya memang ada sih artinya itu berarti scene tersebut adegan tersebut memang entah itu gua menyukainya atau tidak gitu tapi tapi itu gua bikin gua inget gitu bikin gua gua nempel gitu itu gua inget banget pada saat syuting itu satu setnya di depok satu setnya lagi kita dimana dong Pak Anwar iya Pak Anwar tapi seolah-olah rumah kita tuh bersebranan kan gitu kan kira-kira kan aduh itu juga udah pernah gua bahas tuh di vlog Nostalgia tuh waktu itu yang bang Alek buang apa namanya lagi di apa kuih kuihnya di depok iya di itu di cirandu napinya di depok iya terima yang orang di ini dan di depok jadi seolah-olah rumahnya itu berhadapan padahal kan jauh banget padahal sebenernya kalo jadi itu pacar lima langkah itu kayak gitu kan iya 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 ni berarti itu salah satu adegan yang paling lu inget sampe sekarang kan bang ya sampe sekarang gua masih momen lo paling seru selama dikata borot apa bang? hmmm ada satu momen kalo dibilang momen seru banyak tapi ada satu momen yang yang apa sih agak sedikit ini 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 dilema perasaan sebenernya dal dilema perasaan itu saat itu kebetulan istri sedang hamil, hamil besar saatnya melahirkan memang gue saat itu lagi dikasih judul yang tuyul-tuyul gitu sama Feby suami istri sama Feby dan itu kalo gak salah almarhum Pak Didit ya, sukanya Pak Didit itu scene gue banyak banget scene gue banyak banget, hampir full dan di masa itulah pada saat scene lagi banyak banyaknya, kita lagi syuting gue masih inget itu di Taman Bunga sore dapet kabar kalo istri mau melahirkan terus tiba-tiba ya sebagai lu juga seorang apalagi ini anak pertama loh pada saat itu pengen hadir, pengen tahu dan jelas mungkin 99% nyawa lu tuh sebenernya gak ada disitu itu ada di Sukabumi pada saat itu gak konsen ya secara formal minta izin untuk ini untuk keluar dari lokasi dulu itu juga sudah disampaikan tapi memang betul sih tidak mungkin juga gue diizinin kembali ke tadi soal yang tadi soal izin karena memang saat itu pun juga memang scene gue semua kalau gue izin itu syuting berhenti dan akhirnya dengan perasaan yang kosong di lokasi terus tetap harus bekerja gitu ya entahlah gitu menurut gue itu apa gimana tapi alhamdulillah itu bisa selesai dan itu didukung banget sama almarhum pak didit, temen-temen crew yang lain termasuk Feby pada saat itu yang jadi istri ya iya Febrianti bang lu inget gak sih bang dulu lu kalo Bang Alek tuh pernah lip sync aduh itu sebenernya momen yang alam hatiku bukan itu lagunya itu momen yang sebenernya tuh aduh gila gue agak malu juga itu kalo inget sama hal itu tuh agak malu tiba-tiba gue disodorin CD gitu kan sama unit nih kata hafalin besok masuk ke Pak Yopi ya loh emang gue nyanyi iya lu ada nyanyinya buset dan itu temen-temen yang ada disitu tuh kayaknya termasuk lu juga ngetawain gue deh ada Temi siapa Temi tuh sampe nyanyi begini hei penyanyi tua hei penyanyi tua itu buat gue aduh tapi ya kembali tuh ini kerjaan dan ini profesional yang itu gue nyanyi nah itu lip sync dan syuting dengan keterbatasan apa gue kalo disuruh marah-marah bisa deh tapi kalo untung aja gak disuruh joget-joget kayak lu kan itu udah 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 kayaknya gue ampun deh itu ampuni aku oh Tuhan atas segala kesalahan tapi gini alhamdulillah iya alhamdulillah iya akhirnya gue bisa ngecengin bang Anek pada saat itu iya lumayan lama gue dicengin hehehe karena lu sering ngecengin orang makanya sering dicengin lama nah sobat semuanya project baru kita ini adalah angling Dharma angling Dharma yang akan tayang nanti di Max stream nah kalian bisa nonton nanti di Max stream abang sebelumnya udah pernah menemani kolosal iya banyak iya banyak banyak ya hehehe nah gimana perasaan abang syuting kolosal lagi setelah lama gak syutingnya ah orang kalau sudah pernah melakukan dan itu pernah jadi lama aktivitas kita sehari-hari gitu kan memang sih mungkin orang pada bilang ngapain sih syuting kolosal sampai panas gerah tapi itu udah jadi nih iya kekangenan itu ada mau dan akhirnya ya sebuah kebanggaan juga sih iya seolah mengolah kembali mereview kembali apa yang pernah kita lakukan dulu gitu kan sekolosal lagi dan sebenernya gak terlalu lama-lama amat sih iya beberapa tahun kebelakang gak pada saat gentah aja juga kita masih ada beberapa di kolosal gitu kan oke jadi yang intinya kita happy dan enjoy aja sih iya gitu semua acting pada dasarnya sama mau di modern mau di kolosal yang penting kalau kita dengan hati insya Allah pada pandi ada coki dan lainnya afdal ini kita dipertemukan lagi sebuah momen yang di saat kita gak syuting bun di saat kita gak syuting nih artinya di saat kita gak syuting kita bisa ketemu itu kayak kita ketemu temen lama mungkin kita udah kayak saudara barangkali ya pada saat dulu ya seneng banget apalagi ini kerja bareng lagi afdal yang jelas gue berapi-api banget nih untuk Angling Dharma nih semangat banget lah udah banyak di sepil bang Alec jangan lupa nonton Angling Dharma di aplikasi MekStream saya bertemu di vlog selanjutnya Assalamualaikum bang makasih bang aku akan berjanji takkan mengulang lagi yang pernah aku lakukan nahai kepada istriku dan juga